Sukses pada pemilihan legislatif pada tahun 2024 ini, Partai Golkar kini mulai fokus untuk menghadapi pilkada serentak pada bulan November mendatang. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menyatakan telah memberikan 1.040 penugasan kepada kader-kadernya untuk maju sebagai calon kepala daerah. Partai Golkar menggelar rapat pleno evaluasi hasil pilpres, pilek, dan persiapan pilkada 2024 di kantor DPP Partai Golkar di Jalan Kemanggisan, Jakarta Barat minggu kemarin. Rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dihadiri para petinggi Partai Golkar seperti Wakil Ketua Umum Bambang Susatyo, Sekjen Partai Golkar, Lujik F. Paulus, seluruh Ketua DPP, dan sejumlah kader partai beringin ini. Erlangga Hartarto menyatakan, Partai Golkar merasa puas dengan capaiannya pada pemiliu legislatif tahun 2024. Dari hasil penghitungan sementara, Partai Nomor Urut Empat ini berhasil memenangkan pemilihan legislatif di 15 provinsi dan berpeluang meraih lebih dari 100 kursi di DPR RI. Nah tentu berikut saya juga mengapresiasi apa yang diperidiksi Partai Golkar, bahwa Partai Golkar akan memperoleh kursi yang signifikan, dan signifikan itu di atas 100. Dan dari hasil perencanaan yang disiapkan selama 2 tahun, Alhamdulillah memberikan hasil, karena Partai Golkar menjadi partai pemenang di 15 provinsi. Dan kemudian dalam rapat juga kita membahas terkait dengan linearitas yang selalu menjadi catatan bagi Partai Golkar, Dan Alhamdulillah dalam pemilu kali ini, Partai Golkar pemilihnya linear untuk DPR Kabupaten Kota, Provinsi dan Nasional, sekaligus juga linear dengan Presiden yang disukung oleh Partai Golkar. Oleh karena itu ini sebuah capaian yang menunjukkan soliditas dan kekuatan mesin Partai Golkar dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga betapa caleg Partai Golkar berjuang dengan kompak. Terlangga meminta kadernya untuk tidak terlena dengan kesuksesan pemilu 2024. Sebaliknya, harus bersiap dan mengulang kesuksesan dalam pilkada serentak bulan November mendatang. Terlebih, Partai Golkar telah memberikan penugasan kepada 1.040 kadernya sebagai calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada 2024. Dari Jakarta, Leo Chandra Firdaus, TV One mengabarkan.